dan disitu sudah mendapatkan satu sak atau satu gelangsing kalau di daerah Bujurgoro katanya kebunaan saya itu satu karung kita akan menanyakan kebunakan saya yang namanya Pak Endung gendong anggal terandung ayo gede-gede dong ya gede-gede sekali ini dapet satu karung dapet satu karung Hai nek metek Nayo torandung ketok eh Hai Nayo 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 Ndung karo gada ini 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 katanya ini bagus meteknya nih gampang meteknya lebih gampang ini keponakan saya yang adik saya dimana tadi ya kita akan mencari dimana tadi Oh di situ orangnya di situ itu adik saya yang lagi memetik perdana untuk pemetikan 8000 ini pemetikan awal bahkan lombok sudah mendapatkan satu karung disini ya sepatannya ini hasil dari apa yang saya kasih metode-metode yang selama ini saya mainkan sepatannya buahnya lurus itu efek dari demolis lebih lurus lagi ya sepatannya biasanya itu bahkan lombok memakai agrimek tapi di daerah sini itu tidak ada adanya demolis dan nanti untuk tanam berikutnya bahkan selalu untuk mengrekomendasikan menggunakan insek yang berbahan apip abamekdin dan merek dagangnya itu agrimek sepatannya ini hasil dari pemetikan awal di pecahnya yang pertama itu orang po adik saya tidak kelihatan hanya kepalanya ya sebatani itu seandainya bisa dilihat orangnya tersenyum terus karena melihat tanaman ini katanya sudah baik tapi ada yang lebih baik lagi katanya itu yang ada di daerah di daerah dander itu akhirnya tidak kelihatan tapi disini sudah sangat baik dan adik saya itu ya sebatani kalau menyeprek itu telatannya luar biasa saya sendiri kalau salah itu dimarahi terus terang di sini sangat paritnya itu kalau lewat tidak bisa ya sebatani bisanya bisa tapi harus hati-hati karena cabangnya itu larinya ke kanan dan ke kiri tapi harus hati-hati nah seperti ini kemarin ini ada tiga ya sebatani disini ada tiga delapan ribu itu ada delapan delapan ya sebatani yang seperti ini dan tidak menjalar ke kanan kirinya dan ini kemarin tetap seperti ini dari awal kenapa seperti ini ya sebatani ini akan saya lakukan menggunakan larutan MSG dan garam nanti akan saya share apakah bisa warnanya hijau atau tidak dan buahnya bisa gembel atau tidak itu menggunakan MSG dan garam berosok untuk berjalan di Paris saja sangat kesulitan ya sebatani karena tabangnya disini itu larinya ke kanan dan ke kiri seperti ini buahnya ya sebatani bisa dilihat sendiri buahnya sangat lebat sekali ini pemetikan perdana sulitnya itu yang ada di bawah sini ya sebatani semua iya mulai pulang proper mp-speak gede- disebabkan Terima kasih hai Live hai hai selamat menikmati ini adalah yang sudah saya perlihatkan dari dekat dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus dan sangat besar-besar sekali untuk pemetikan yang kedua ini ya sebatani nantilah seperti ini ini sangat keras sekali dan semoga nanti harganya dapat yang sangat bagus juga saksikan terus video-video bahkan membawa tentang tanaman cabai merah besar maupun tanaman cabai dan apapun kita akan mendekati adik saya untuk memperlihatkan cara untuk mengambil atau pemetikan buah tanaman cabai merah besar dan ini cuma saya adik saya dan kebunakan saya untuk memulai pemetikan tanaman tabi ini semoga video tentang pemetikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya salam sukses dari bahkan lombok buatlah tanaman itu yang lebih baik cukup sekian dari saya semoga ini kita bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati